Yang penting dari kampanye akbar adalah ketika mereka melakukannya, ini membuat yang menonton nantinya tidak ada di lokasi berpikir untuk memilih mereka di tanggal 14 Februari. Jadi harus ada ciri khusus nih, mungkin sekarang saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Ada hal apa sih yang mau dijual kepada penonton dalam kampanye akbar? Atau jangan-jangan kalau Pak Jokowi dulu ya kan naik motor gitu. Nah kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini apa? Aka kostum kah? Naik sepeda kah? Atau bagaimana? Saya rasa enggak, tapi kan ini nanti akan menjadi surprise tersendiri. Tetapi pada prinsipnya di setiap kampanye akbar yang kami lakukan, Pak Ganjar pun Pak Mahfud ingin menegaskan pada masyarakat melalui pidato-pidato politik mereka, begitu juga Bu Mega dan ketua-ketua partai politik yang mendukung kami adalah bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini lahir dari Wong Cilik, berjuang bersama Wong Cilik dan insya Allah menang bersama Wong Cilik. Nah ini yang akan ditegaskan pada masyarakat dan pada pemilih dan seluruh warga negara Republik Indonesia dimanapun berada. Nah pada prinsipnya program-program kerakyatan kami tentu akan menjadi topik-topik dalam pidato-pidato para capres dan capres kami dan ini yang akan ditegaskan. Dan tidak ada hal lain yang sifatnya gimmick, yang terlalu, pasti gimmick tentunya ada dalam kampanye tapi tidak terlalu menjadi mayoritas dari apa yang menjadi program kami ketika melakukan kampanye akbar. Karena tentunya simbol-simbol yang nanti bisa dilihat oleh masyarakat adalah para pendukung kami juga bahwa band seperti Sleng adalah band yang begitu erat dengan apa-apa lirik-lirik sosial dan selama ini diketahui mempunyai integritas dan kredibilitas maupun mereka juga bukan tipe-tipe pemusik atau seniman-seniman yang bisa dibayar untuk datang ke sana kemari tetapi mempunyai prinsip dan ketika memilih untuk mendukung salah satu capres maupun cawapres itu adalah dari hati murani. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat, budayawan maupun influencer dan selebritis yang mendukung pasangan ganjaran. Baik, terima kasih Bang Ciko. Sekarang saya ke Mas Astrio. Nah ini kalau dari 02 seperti apa? Apakah pakai gimmick flash mob kah? Goyang-goyang gemoy kah? Atau seperti apa ini? Apa yang mau ditonjolkan? Ya saya rasa pesan utama dari kampanye akbar terakhir besok itu bukanlah tentang berapa jumlah yang hadir bukan juga tentang gimmick-gimmick apa, atraksi-atraksi hiburan apa yang akan disuguhkan tetapi pesan yang paling utama adalah bahwa ini adalah pemilu yang mengutamakan perdamaian, persatuan dan juga kerukunan juga merefleksikan politik yang riang gembira, politik yang sejuk, politik yang jujur adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga ini merupakan kesempatan di hari terakhir untuk Prabowo Gibran untuk mengsosialisasikan secara berulang-ulang tanpa henti dan tanpa bosan program-program unggulan dari Prabowo Gibran yaitu memperkuat fundamental dari bangsa Indonesia yaitu sumber daya manusia kita dengan memperkenalkan program makan siang dan susu gratis untuk siswa dan juga bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak praswala untuk seribu hari pertama kehidupan demi mencegah stunting dan juga yang terakhir adalah yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat terakhir kemarin juga akan disampaikan kembali Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih maupun yang tidak memilih beliau karena yang dibutuhkan Indonesia di tengah tantangan-tantangan kita terutama dalam konteks global adalah persatuan dan perhukunan kita semua adalah putra-putri terbaik bangsa yang mencoba untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia sehingga kita semua harus bergandengan tangan kita bangun dan kita song-song bersama Indonesia emas di tahun 2045 oke, kalau Bang Marrari seperti apa? ya, Mas Anis selalu bilang ini bukan tentang Anis bukan tentang Muhaimin bukan tentang Partai, bukan tentang Timnas ini tentang rakyat Indonesia pesannya satu adil makmur untuk semua keadilan tidak terwujud kecuali ada kemakmuran ada pemerataan dan itu yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Mas Anis Baswedan kalau nyinggung tadi tentang jumlah memang jumlah tidak menentukan tetapi yang datang tanpa dibayar pakai uang sendiri ada yang goes dari Jogja ada yang dari Bandung semua itu menunjukkan kecintaan kepada Amin dan kami bersyukur Monggo itu dijalankan tetapi Mas Anis seperti biasa akan menyampaikan rakyat Indonesia saatnya perubahan saatnya kita berbaiki nasib kita saatnya kita perangi korupsi saatnya kita perhatikan rakyat pekerjaan pangan murah kesehatan yang gampang yang itu akan diperjuangkan karena kita tidak terikat pada oligarki karena kita ingin betul-betul mengabdi kepada rakyat jadi rakyatlah yang menjadi sasaran utama dari Amin Insya Allah oke, nah sekarang terakhir satu menit saja mungkin Mas Adipra supaya masyarakat tidak bingung ini karena kan ini kan di waktu yang bersamaan ini melihat kampanye supaya tidak bingung menentukan pilihan dari kampanye Akbar ini saya kira memang harus ada angle dalam kampanye besok ya misalnya Anis Baswedan yang ditonjolkan tentu aspek militansi jadi permalam ini pasti akan di expose oleh Pak Mardani dan kawan-kawan betapa pendukung Amin ini datang tanpa dibayar sekalipun dipersulit dari berbagai daerah dia kemudian datang dengan sukarel pasti itu expose-nya yang kedua sebenarnya paling banyak ditunggu itu apakah Pak Jokowi itu akan hadir kampanye tapi sayang Pak Jokowi tak mau hadir kampanye andai-andai itu tidak diumumkan beberapa waktu yang lalu publik menyangka besok Pak Jokowi akan hadir ke GBK nah saya menunggu betul besok kira-kira apa kejutan-kejutan yang akan disampaikan oleh kubur nomor dua kalau yang ketiga tentu adalah bagaimana untuk menunjukkan Jawa Tengah tetap sebagai kandangnya Banten maka kapasitas yang 80 ribu orang itu kalau bisa berlipat ganda yang hadir jadi jalanan-jalanan itu macet tumpah ruah hanya ingin mengikuti kampanye akbar terakhir yang dilakukan oleh Ganjar dan Pak Put sebagai bertegasan bahwa Jateng itu adalah merah bukan yang lainnya kan itu yang sebenarnya ditunggu baik terima kasih Bang Adipra ya tapi mungkin sekarang saya berikan komentar juga ya supaya apa ya kampanye akbar ini rukun di darat rukun juga di dunia maya mungkin ada saran tidak sih karena sepertinya ini udara dan juga darat ini jangan sampai panas ini mungkin Bang Adipra bagi saya terhana politik kita memang politik persahabatan jadi siapapun yang jadi presiden ada kecenderungan yang kalah dirangkul menjadi bagian dari koalisi pemenang itu kecuali memang yang memilih untuk terus berada di luar seperti PKS saya rasa PKS juga sempat diadak menjadi bagian dari koalisi tapi istiqomah iman politiknya berada di luar kekuasaan oleh karena itu antar elit ini kan berkawan antar simtes ini berkawan satu sama yang lain oleh karena itu ya maknanya politik biasa-bisa saja habis pemilu 14 Februari selesai mari kembali saran berlangkulan itu tetap tapi tinggal diuji bahwa politik gotong royong politik kebersamaan ini nanti akan diuji apakah betul setelah salah satu paslon ini yang menang akan mengajak mereka yang kalah itu gak gampang karena ada kecenderungan mencoba untuk mengkapitalisasi semua resource politik dikooptasi dan tidak ingin dibagi kepada yang lain apalagi misalnya ada paslon yang belum pernah memenangkan pertarungan Pilprek bukan tidak mungkin ini kerjasama politik pasca Pilprek hanya sebatas omong-omong saja Mas Adipan terima kasih Bang Madari terima kasih Bang Ciko terima kasih Mas Astrio terima kasih kita tunggulah besok sebagaimana kemudian nanti kampanye akbar tersebut akan meriah Ken ya betul sekali perbincangan yang menarik tadi dan kita masih akan lihat terakhir besok kampanye akbar akan berlangsung akan pol-pola nampaknya semua paslon tapi informasi dan perbincangan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini saya Ken Ano dan saya Jojo Anissa menutup selamat malam sampai jumpa terima kasih